Polemik di DPC P3 Kabupaten Semarang menyisakan sedikit persoalan pada pelantikan DPRD Kabupaten Semarang. Imbasnya, rapat paripurna pelantikan pimpinan DPRD Kabupaten Semarang digelar tanpa wakil ketua DPRD dari P3. Senin pagi, rapat paripurna pelantikan pimpinan DPRD Kabupaten Semarang digelar di kantor DPRD Kabupaten Semarang. Bondan Maruto Hening dari PDI Perjuangan dilantik menjadi ketua DPRD. Sedang dua wakil ketua yang dilantik, masing-masing Umar Sujadi dari PKB dan Suyadi dari Partai Nasdem. Seharusnya wakil ketua berjumlah tiga orang, namun SK Pengesahan Zainuddin dari P3 masih dalam proses diajukan Bupati ke Gubernur. Nama Zainuddin baru diumumkan dan ditetapkan sebagai wakil ketua DPRD dalam rapat paripurna pada Sabtu kemarin. Hal itu karena adanya polemik di DPC P3 yang tak kunjung menyerahkan nama wakil ketuanya, yang seharusnya disegerakan seusai mekanisme kerja kedewanan. Kemarin surat dari partainya yang ke DPRD memang agak terlambat, sehingga kita ajukan pimpinan itu digaduh dari PDI Perjuangan, dari PKB, dan dari Nasdem. Untuk pelantikannya nanti kapan? Dari PDI, kami nunggu surat dari surat keputusan dari Gubernur, setelah itu baru kita agil akan untuk rapat paripurna. Meski begitu, acara pelantikan pimpinan DPRD Kabupaten Semarang berjalan melancar dengan pengambilan sumpah jabatan yang dipandu wakil ketua pengadilan negeri Ungaran. Setelah pelantikan, kegiatan dilanjutkan pembentukan alat kelengkapan Dewan. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang.